selamat menikmati gue berusaha untuk membuat satu hari, satu video challenge buat diri gue sendiri untuk produktif selama gue di rumah aja nah setiap hari gue akan membuat satu video gue akan men-sharingkan apa yang gue punya gue akan men-sharingkan pengalaman gue ada azan dulu ya stop dulu sebentar gue bales WA temen gue yang nanyain tentang youtube oke ada temen gue nanya tentang youtube jadi oke sekalian aja ya kita bikin aja video sebanyak-banyaknya sebagus-bagusnya yang kita bisa terus upload aja karena kalau misalnya mikirin ditonton orang belum ditonton orang atau viewsnya cuma sedikit nanti lu stress sendiri deh nanti kita akan stress sendiri jadi gak usah dipikirin dulu semangat bikin aja sebanyak-banyaknya dulu seiring jalan kita bikin create gitu kita akan belajar banyak hal dan video-video kita ke depannya itu pasti akan diperbaiki oke itu intermeso dulu itu gue kerja kantoran motret itu di sabtu atau minggu karena itu waktu luang ya waktu bebas ya nah gue termasuk yang gak punya uang untuk waktu itu ya gue termasuk yang gak punya uang untuk ikut les ikut kursus gitu gak punya gak ada duitnya gitu gak ada budgetnya uangnya itu ada tapi untuk bayar kos-kosan untuk makan kayak gitu untuk ongkos dulu motor aja sewa eh bukan kredit gue punya lagi itu gue punya keinginan yang kuat untuk untuk belajar ya jadi gue cari tau tiap malam itu di kos-kosan lagi itu ada ada internet jadi kita langganan sama ibu kos kita masih pake komputer yang gede tuh tabung gitu belajar gue belajar cari di internet belajar kayak gimana gak punya duit buat kursus gak punya duit buat les fotografi akhirnya gue ada temen gue namanya Aris Guntara Aris apa kabar dia ada ikut kelasnya Canon School terus gue pinjem buku-bukunya fotokopiannya fotokopiannya gue belajar gitu baca-baca nah gue mau apa ya mau menyemangati temen-temen yang misalnya suka nih ya dalam hati itu udah ada gelora wah gelora ada gelora ada kemauan gue suka banget nih di fotografi tapi gue baru punya handphone gitu nah gue menyemangati temen-temen supaya jangan cengeng gitu pake aja misalnya kalo ada handphone pake handphone pake dengan apa yang kita punya belajar terus gak punya uang untuk belajar cari tau ya mungkin ya kita belajar dari internet itu udah asan belum ya belum ya belajar gitu belajar kalo misalnya sampe mentok gitu kan sekarang kan ada komunitas nanya hal-hal yang kita gak ngerti hal-hal yang pengen kita tau dan jangan malu untuk bertanya dan stay humble gitu ya sekarang banyak banget ya apa materi-materi yang bisa kita dapetin di internet sekarang lebih enak malah menurut gua untuk belajar ya karena bahannya banyak banget sekarang online tengah google aja juga ya kita bisa belajar dari banyak sumber kalo gua dulu gua belajar dari salah satu fotografer dari di Amerika ya namanya Chase Jarvis gua belajar dari video pertama di youtube dia keluar gua belajarnya di youtube tuh video pertama kali dia bikin behind the scene gimana dia nyimpen data harddisk gimana dia motret pencahayaan segala macem gua pelajarin tuh 13 tahun yang lalu video awal video pertama dia dan kemudian dia bikin siaran langsung untuk mengundang tamu-tamu gua encourage gua menyemangati temen-temen juga untuk belajar misalnya kalian lagi suka atau memang sukanya motret apa nih misalnya motret wedding cari google fotografer wedding yang bagus yang genre eh yang genre yang apa yang style-nya yang kalian suka pelajarin tuh pelajarin terus dari dia gitu lihat nah di Indonesia juga banyak kayak misalnya fotografer wedding pre-wedding kayak Fajar Kristiono nah itu dia hampir setiap hari ya setiap hari ya dia bikin live streaming nah temen-temen boleh tuh join mampir ke channelnya dia untuk belajar bisa nanya langsung by the way gua juga bikin live streaming tapi mungkin seminggu dua kali atau seminggu paling banyak tiga kali minggu sore rabu sore jumat sore karena gua mengasuh dua channel satu channel fotografi videografi yang ini dan satu lagi channel kuliner harus bikin juga kan disana jadi gua bagi waktu gua saranin untuk kalian follow ya untuk kalian belajar kesana ya karena dia gak pelit ilmu terus apa kalau misalnya kalian join di live streamingnya ada pertanyaan itu bisa langsung chatting bisa langsung nanya gak pelit lah Fajar Kristiono itu untuk bagi-bagi ilmu gitu kalau zaman dulu ya waduh susah susah dan kalau misalnya kalian udah udah mendapatkan ilmu udah bisa mandiri udah ngerti jangan lupa berbagi juga ke temen-temen yang baru belajar berbagi juga ke orang-orang yang mencari ilmu wah mencari ilmu yang apa ya yang sama seperti kita dulu waktu awal berbagi udah dapet dan kemudian kita berbagi juga oke pegal berdirinya dari situ terus terus gue juga encourage temen-temen untuk apa ya untuk hang out atau bergaul dengan temen-temen yang positif karena kenapa karena temen-temen positif itu akan apa ya membentuk kita men shape membentuk kita temen kita kayak gimana sedikit banyak kita akan terbentuk gitu ya berusaha lah untuk bergaul atau berkomunikasi dengan orang-orang yang positif yang orang-orang yang gak gampang menyerah nah bergaulah sama mereka karena orang-orang kayak begitu itu aset kita untuk kita juga terasa untuk menjadi apa ya untuk menjadi kreatif juga dan suatu saat seperti yang tadi gue bilang kalian pasti akan dapet juga ilmunya kalian akan mengerti cara bikin foto atau video yang baik kayak gimana ada satu step lagi yang mungkin harus kalian siapin gitu misalnya kalian memang cita-citanya pengen jadi fotografer di mana atau ya mungkin bikin fotografi sendiri videografi company sendiri itu ada satu lagi yang mungkin mau gue sharingin adalah make it ready make it ready itu siap artinya siap ready jadi contoh simpelnya begini dulu dulu oh iya dulu gue punya pernah kerja di Thailand di Bangkok sekitar 2 tahun untuk sebuah otomotif company gimana bisa kerja di sana seru banget sih kerja di sana itu udah gajinya oke banget terus bekerjanya di apa suasana atau di lingkungan international apa ya international community ya international environment seru seru banget nah gimana gue kerja di sana nanti mungkin itu akan gue bahas di vlog selanjutnya atau di live streaming selanjutnya karena itu bisa jadi obrolan yang seru banget nah make it ready itu dia ada temen gue yang bilang lo mau kerja gak di Bangkok mau kirim dong portfolio lu contoh-contoh foto lu contoh-contoh video lu terus yaudah gue kirim nah ini kumpulin siapin portfolio-portfolio kalian yang bagus-bagus jangan bikin portfolio atau jangan ngumpulin portfolio yang kita hunting bareng-bareng temen-temen yang segamreng kayak begitu ya portfolio-nya sama semua gitu apalagi zaman sekarang ya gampang banget kalau misalnya mau cari yang fotografer yang lain terus portfolio-nya sama misalnya gue perusahaan A gue cari fotografer dan videografer di Indonesia terus sebar aja tuh pengumuman lawangan kerja terus banyak tuh yang masuk banyak yang masuk contoh portfolio juga bisa kita lihat gitu terus kita lihat oh si Benji ini kok sama nih sama si Danu misalnya portfolio-nya fotonya sama modelnya sama lightingnya sama make up-annya sama sama semua gitu ini apa nih nah gue bukannya gak menyarankin kalian untuk pergi hunting atau bikin portfolio yang sama-sama tapi bisa aja bikin portfolio bareng joinan berdua atau bertiga tapi mungkin temanya dibedain gitu dan ya itu hasil fotonya itu semuanya dikumpulin kumpulin jadi suatu saat kita perlu untuk melamar kerja di perusahaan apa atau bikin usaha sendiri bikin bisnis sendiri dan kita harus ketemu klien kalau ketemu klien berarti kan apalagi baru ya klien pasti tanya oh udah berapa lama di bisnis ini di jasa fotografi ini boleh lihat gak portfolio-nya nah itu dia make it ready dan satu lagi yang terakhir jangan berhenti untuk belajar jangan berhenti untuk apa ya mencoba hal-hal baru karena zaman berubah orang juga harusnya berubah lebih baik ya berubah lebih baik lebih banyak ilmunya seperti itu contohnya nih gue belajar nanam pohon nih ini pohon cabai jahe hidroponik juga lagi baru mulai beberapa hari yang lalu jadi kalau kita udah menguasai sesuatu kembangin lagi kembangin lagi untuk belajar hal baru menurut gue itu penting banget jadi kita gak kalah sama anak-anak baru anak-anak baru sekarang hebat-hebat loh oke guys gue rasa vlog kali ini segitu aja ayo semangat semangat untuk belajar semangat untuk lebih maju lagi dan kalau temen-temen ada pertanyaan seputar fotografi videografi atau mungkin seputar youtube juga monggo tulis di kolom komentar di bawah nanti gue akan berusaha untuk menjawabnya karena gue akan bikin tiap hari jadi kalau ada pertanyaan pasti gue jawab begitu ya kalau gak hari ini eh besoknya gue jawab di live streaming kayak begitu dan jangan lupa kalau kalian baru mampir di channel ini monggo subscribe kalau gak mau subscribe juga gak apa-apa paling gak follow instagram gue oke temen-temen sampai di video selanjutnya bye bye streger jumpa 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 Terima kasih.